Assalamualaikum semuanya, disini saya akan mereview kembali mesin cuci yang pernah saya beli di 2 tahun yang lalu. Jadi mesin cuci ini dulu saya beli tanggal 22 November 2021, artinya sekitar 1 tahun setengah mesin cuci ini sudah menemani saya bekerja setiap hari. Kekurangannya apa nanti coba saya bahas. Dan setelah pemakaian setahun setengah, Alhamdulillah mesin cuci ini juga masih tetap awet sampai sekarang. Walaupun dipakai setiap hari, setiap hari dari pagi sampai malam itu dipakai setiap hari, Alhamdulillah masih awet. Nah ini ya, Alhamdulillah masih awet, masih normal, masih, ya ini karena dibuka jadi yang nggak nyala. Alhamdulillah masih awet, masih normal dan ini baru saya bersihkan juga mesin cuci-nya. Nah ini yang saya seneng ya ini, karena filter seringannya ini 2, jadi dia bersihnya maksimal gitu. Untuk kapasitasnya ini 10,5 kg, tapi hampir semua bed cover masuk ke mesin cuci ini bisa dicuci dengan bersih. Bed cover yang ukuran gede, 200x200 pun masih muat, ya. Pasal dia yang nggak ada rendahnya. Jadi kalau yang jumbo banget, masih ngembang, ada rendahnya, itu nggak bisa. Nah kekurangannya cuma di ini aja nih. Nah ini kekurangannya cuma di sini saja. Yang saya nggak suka ininya nih. Nah ini, jadi di bagian sini, ini kalau Anda lihat di video sebelumnya, ya, di video 1 tahun yang lalu, itu mesin ini bisa gini, kalau nutup dia bisa se... Nah halus gitu. Tapi ini yang saya nggak suka ya ini. Karena saya biasa kerja cepat, jadi kadang-kadang belum waktunya nutup, udah tak tutup. 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 Akhirnya engsel ininya rusak nih. Nah ininya rusak. Jadi dia, ini karena kesalahan pemakaian aja sih. Jadi setelah 1 tahun setengah, nggak ada 1 tahun setengah. Ini setelah pemakaian 1 tahun udah rusak ininya. Dulu saya beli, itu di harga Rp 2.925.000. Mesin cucinya awet, garansinya 2 tahun kalau nggak salah. Garansinya 2 tahun. Cuman ini 1 tahun setengah, dipakai setiap hari. Alhamdulillah masih awet. Sekali lagi, ini bukan iklan. Tapi emang saya seneng pakai mesin cuci ini. Buat nyuci enak, bersih. Untuk programnya juga lengkap. Semuanya ada. Mau buat nyuci bed cover, spray. Buat sepin aja bisa. Buat nyuci batik, hijab. Buat nyuci tabung kosong. Buat ngerendam. Ini lengkap. Ya, lengkap. Ya, seperti mesin cuci pada umumnya. Ya, kekurangannya cuma di ini aja. Sama bed cover yang paling besar. Ada rendahnya masih ngembang. Itu nggak bisa di mesin cuci ini. Kalaupun dipaksa bisa. Tapi dia nggak bersih. Jadi nyuci-nya secara manual. Nanti buat meres tetap bisa. Dia masih tetap bisa. Selain itu bed cover, semua bed cover masuk sih. 200x200 juga masuk. Ya, kalau nggak ada rendahnya masuk. Masuk semua. Jadi ini masih tetap saya rekomendasikan nih. Mesin cucinya nih. Satu tahun setengah juga belum ada kendala. Alhamdulillah mudah-mudahan tetap awet. Ya, sampai seterusnya. Ya, guys. Mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share. Jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi buat anda yang sedang mencari mesin cuci. Ini masih tetap saya rekomendasikan. Mesin cuci aqua seri berapa ya. Nanti serinya tak tulis deh. Ini saya lupa. Oh ini. AQW105825QD. Serinya itu. Masih tetap saya rekomendasikan. Wiss ya. Gitu aja ya. Sampai ketemu lagi.